Rusia akan membuat komando militer baru di dekat Eropa. Ini merupakan bagian dari rencana Rusia untuk memperluas militernya menjadi 1,5 juta tentara di tengah ketegangan antara Moskwa dan Amerika Serial. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, komando militer baru itu akan dibangun di beberapa daerah, yakni di wilayah sekitar Moskwa, St. Petersburg, dan Karelia yang berbatasan langsung dengan Finlandia. Shoigu memastikan perubahan signifikan pada militer Rusia ini akan dimulai pada 2023 dan berlanjut hingga 2026. Pada saat yang sama, Shoigu mengatakan perluasan ini akan tersebar di semua cabaran. Bank militer Rusia, sehingga nantinya bakal ada koordinasi untuk pengiriman senjata baru. Total yang akan diperluas yakni 695 ribu tentara kontrak. Selain itu, Rusia juga akan membuat 3 divisi infanteri bermotor baru dan 2 divisi lintas udara. Untuk itu, Shoigu juga meminta adanya perhatian khusus ketika merekrut tentara yang akan mengisi barisan militer tersebut. Perluasan militer Rusia sebenarnya merupakan rencana Shoigu yang disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sejak tahun lalu. Kala itu, Shoigu ingin agar militer Rusia diperluas. Rencana ini pun kini telah disetujui oleh Putin. Ini artinya, Rusia akan segera menggelar proses rekrutmen ratusan ribu tentara kontrak tersebut. Terima kasih telah menonton!